Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di session channel, kali ini saya akan bahas tutorial hidung ya Nah disini ada sebuah lingkaran ya Kita tentukan dulu posisinya ya Misalnya kita gambar posisi ini itu menghadap ke samping ya Pas ke samping ya, dia lurus Kita butuh hidung itu biasanya hanya sedikit jarak dari tengah ke Dari jarak sini ya, ke sini itu hanya sedikit ya Kita butuh sedikit-sedikit tiga seperti ini ya Sedikit-sedikit seperti ini Kemudian disini kita bisa luruskan ke sana Untuk mendapatkan posisi telinga ya Kira-kira seperti ini ya Jika kita gambar hidung disini ya Kita buat sebuah layar baru ya misalnya ya Layar ini saya sedikit transparankan ya Kita gambar hidung disini itu Dari posisi ini kita ambil lengkungannya Baru kita keluar sedikit Kita gak perlu keluar dari segitiga ini ya Kita gambar seperti ini saja Ya, sedikit melengkung ke bawah Kemudian mulutnya agak seperti ini ya Kita turunkan sedikit seperti ini Dan kita sambungkan ke sana Ingat disini ada posisi leher ya Jadi kita buat seperti ini Ada sedikit celah seperti ini Kita luruskan ke bawah seperti ini ya Disini juga kita buat Dan kita luruskan ke belakang seperti ini Ya Kira-kira posisinya seperti ini Nah, ini hidung-hidung standar ya Saya buatnya itu cuma seperti ini saja ya Ya, untuk dilihat dari jarak Apa ya Untuk dilihat posisi tersendirinya itu Hanya seperti ini ya Ya, saya buatnya cuma seperti ini Ya, hidung-hidungnya cuma seperti ini Nah, kalian bisa menambahkan sedikit Hiasan hidung atau lubang hidung seperti ini ya Sorry Kalian bisa tambah sedikit seperti ini Ya, dan garis seperti ini Bisa ya, boleh Dan kalau bisa itu kalian tambahkan sedikit Apa ya namanya Warna ya Warna misalnya itu agak pudar seperti ini ya Untuk lebih jelasnya Kalian bisa lihat juga banyak referensi di internet ya Hidung itu banyak modelnya ya Tergantung tua, muda atau bagaimana ya Untuk muda itu biasanya ya Kalau karakter yang muda itu Biasanya dia hidungnya hanya Ya, semakin runcing ya Semakin muda ya Nah, seperti ini Untuk agak-agak umur dewasa itu Dia sudah agak bermodel sedikit ya Nah, kira-kira seperti ini Ya, dia tidak runcing ya Dia agak muda sedikit Dan kalau tua itu Semakin Apa ya muda nya ya Dia itu kayak Ya, gimana ya Mungkin bisa kita bilang Seperti ini ya Dia itu muda nya Lebih mengkerut Mengkerut ya Seperti itu ya Agak mengkerut ya Di bagian atasnya juga Seperti ini Nah, ini untuk posisi samping Bagaimana untuk posisi depan ya Posisi depan juga Banyak ya caranya Ada caranya ya Kita hapus dulu Layar yang tadi kita buat Oke, itu sudah cukup Oke Untuk hidung dari depan itu Modelnya itu pasti seperti ini ya Dia bentuk seperti ini Ya, kira-kira Segitiga Apa ya Segitiga dan agak sedikit lengkung Di bawahnya ya Kira-kira seperti ini Dan dari sini Kita bisa model Berbagai macam bentuk ya Misalnya ya Saya buat modelnya Seperti ini Ini kan dasar dari Gambar hidung ya Ya, misalnya saya buat dia Agak seperti ini ya Ada lengkungan Baru sedikit lengkungan sini Sedikit lengkungan di sini Iya Cuma seperti ini ya Enggak ribet Nah, ini sebagai penanda saja Bahwa dia bentuknya Segitiga ya Ada sedikit garis Seperti itu Ya, seperti itu Ini banyak karakter yang pakai ya Ada juga yang Buat langsung seperti ini Langsung Ya Langsung disambung Dan buat Lubangnya seperti ini Ada yang buat seperti ini ya Mungkin kalian ingin Yang lebih realis ya Kita buat dia agak realis Ya Ya, kira-kira Kira-kira seperti ini Dan dalamnya itu Kira-kira Seperti ini ya Ya, kalian harus Paham juga Posisi hidung Kalau tidak paham Bisa berkaca sendiri ya Kalian bisa berkaca di cermin Dan lihat sedikit Posisi hidung itu Seperti apa ya Ya Kita bisa warnai sedikit Biar dia lebih Oke, kira-kira Seperti itu ya Untuk Model hidung ya Tergantung dari kalian Ingin model hidung Seperti apa Dan untuk Karakter-karakter Seperti kartun ya Dia Ada yang Tidak beraturan ya Maksudnya Tidak beraturan itu Misalnya saja Seperti ini ya Saya geser ke atas ya Misalnya itu hidungnya Agak Bagaimana ya Seperti Kayak Pinocchio ya Pinocchio itu Hanya Lubang sedikit Ya Panjang begini Dan Hidungnya itu Agak seperti ini Ya Ya Disini saja Ada bentuknya ya Begini ya Ada juga yang Modelnya Agak lebar Seperti ini Ya Baru dia Begini ya Banyak modelnya Ada yang cuma begini Baru dia Lebar seperti ini Hidung Ya Tergantung dari Karakter kita Detailnya Seperti apa Kalau kalian ingin Buat yang Lebih realis Itu Kayak Manusia ya Itu Menurut saya Agak Rumit ya Dan memakan Waktu yang Cukup banyak Ya Jadi kita harus Pikir memang Karakter kita ini Sebenarnya Dia itu Posisinya Seperti apa Kartun Atau Animasi Anime ya Anime Jepang Atau kartun Seperti Di Apa ya Di Celestian Movie Ada lain sebagainya Kartun-kartun Yang Kayak Tom Dan Jerry Itu kan Lain lagi Versinya Mereka juga Punya teknik-teknik Yang Mereka gunakan Untuk Menggambar Hidungnya Sebenarnya Teknik khususnya Tidak ada Kita hanya Sering-sering Latihan Latihan Untuk membuat Sebuah Desain karakter Desain hidung Seperti apa Itu Kita harus sering-sering Latihan Kalau tidak sering Latihan Itu Sama saja Ingin mencari Sesuatu yang Instant Tapi tanpa Berusaha Kita harus berusaha Kalau tanpa berusaha Itu sangat susah Saya juga ini Kalau tidak berusaha Untuk Untuk Memahami Berbagai macam Posisi-posisi Wajah Seperti hidung Dan lain sebagainya Itu Akan setengah mati Untuk buat Berbagai macam Model Seperti itu Sorry Ini kita Kasih hitam Kembali Kira-kira Seperti ini Dia Tidak Banyak Model Kita hanya perlu Cari Karakter kita Dominan Kemana Saya Dominannya Ke anime Kalau karakter kalian Dominan ke anime Banyak bentuknya Kalian bisa Bentuk seperti ini Kita buat Agak runcing Ke bawah Ini untuk Karakter dewasa Untuk karakter dewasa Kita bisa buat Seperti ini Bisa kita buat Seperti ini Mungkin jam Terlalu Lebay Seperti ini Atau kalian bisa Buat segitiga Yang normal saja Segitiga normal Seperti ini Boleh kok Ada sedikit Lubang hidung Di sini Sama saja Normal Kalian tidak perlu Takut untuk berkarya Karena dalam dunia 2D Seperti ini Kita bisa Menggambar sesuai Yang kita inginkan Tidak perlu terpaku Yang ini Yang itu Tidak usah Ada banyak cara Menggambar hidung Misalnya Dari ekspresi Kita harus Tahu dulu Ekspresi yang ingin kita Buat itu Seperti apa Misalnya saya buat Sebuah desain Karakter seperti ini Mungkin saya akan Sedikit percepat Nanti Boleh lah Seperti itu Kita bisa Buat garisnya Juga Tidak masalah Seperti ini Boleh Atau Untuk desain-desain Yang lebih realis Agak sulit Menurut saya Saya biasanya Sukanya itu Desain-desain Yang 2D Seperti anime Menurut saya Lebih menarik Atau Untuk Di Kasus lain Kalian bisa Gambar Yang Seperti yang Realis-realis Itu Dia butuh Sedikit Apa ya Pewarnaan Pewarnaan Yang lebih Wow Gitu Misalnya ini Sebuah Bibir Bibir wanita Kita gambar dulu Di atasnya Bibir wanita Hidungnya itu Untuk yang realis Kadang dekat-dekat Seperti ini Oke Kita buat Yang Normalnya saja Tidak usah Yang terlalu ribet Misalnya saja Seperti ini Itu boleh-boleh saja Tidak ada masalah Dalam dunia Desain art itu Kita bisa desain Sesuai yang kita inginkan Dari kalian saja Mau nya seperti apa Mungkin untuk Tidak hidung Saya bingung Untuk jelaskan Bagaimana Untuk tirak hidung Saya kira Tidak terlalu banyak Yang bisa saya Jelaskan Mungkin sedikit Contoh Bisa saya Perlihatkan Di sini Saya buat Layar baru Saya akan Perlihatkan sedikit Model-model Yang bisa saya Berikan Mungkin Saya akan Percepat Oke Di sini Saya akan Perlihatkan Cara Menggambar Hidung Dari atas Ala anime Kita bisa gunakan Segitiga seperti ini Tapi dari segitiga ini Kita agak bentuk Sedikit melengkung Seperti ini Sedikit melengkung Di atas dan di samping Kemudian kita buat Sedikit Lubangnya Seperti ini Ya boleh ya Nah itu Saya lebih anjurkan Seperti ini Ya hidungnya Mungkin Ala anime itu Tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu Termodel seperti itu Juga tidak masalah Yang penting Dia kentara Seperti itu Karena ini kan Posisinya dia Agak menghadap Ke atas gitu ya Menghadap ke atas Kita bisa gambar Disini Gambar Lari Apa ya Batang hidung ya Kalau tidak salah ya Seperti itu Kita gambar dia Agak kesini Pakai Bayangan-bayangan Sedikit ya Ini agak susah ya Karena bukan Apa ya Karena Ini digital Jadi agak rumit Untuk menggambar Apa ya Arsiran-arsiran Gitu ya Kira-kira sih Seperti ini Seperti ini ya Untuk gambar Lebih bagus Mungkin Kalian bisa Gambar Di rumah saja ya Saya Hanya contohkan saja Ya Kira-kira Seperti ini ya Tidak ada Lebih Tidak kurang Mungkin Kita tambah-tambah Dikit ya Kurang lebih Desain hidungnya Seperti ini Oke Untuk menghadap Ke bawah ya Menghadap ke bawah Itu Desain hidung Misalnya Saya buat dulu Desain kepalanya Kira-kira Seperti ini ya Oke Menghadap ke bawah Itu segitinya Terbalik Biasanya kan Segitinya seperti ini Menghadap ke atas Kemudian menghadap ke bawah Itu segitinya Dibalik saja Dibalik Ya Tapi kita Tidak buat Garis lurusnya Kita hanya buat Segitinya seperti ini Kemudian Mulutnya kita Gambar di bawah Seperti itu ya Kemudian Matanya kita Gambar Agak berdekatan ya Karena dia Agak Menghadap ke bawah Kita buat Seperti ini Bisa kok ya Ini tidak masalah Untuk Bagusnya Kalian bisa Baguskan Di rumah Belajar terus Jangan pantang Menyerah Ini untuk Dia menghadap Agak ke bawah Seperti itu Seperti ini Posisinya Masih sama Kira-kira Seperti itu Banyak desain hidung Yang bisa kita buat Tergantung dari Posisi kepala Yang bisa kita gunakan Saya kira Tutorialnya Cukup sampai Di sini Saya akan Perlihatkan Berbagai macam Video tutorial Lainnya Di kedepannya Saya akan Membuat ekspresi Rambut Dan lain sebagainya Mohon ditunggu ya Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini Saksikan terus Sampai habis Untuk melihat Berbagai macam Bentuk hidung Yang bisa kalian tiruk Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Saisin Salam dari Saisin Terima kasih telah menonton video ini